Ni'ma abdullah hadha Sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah ini Maksudnya adalah Khalid ibn walid Bahkan beliau mengatakan Ni'ma abdullah wa ahul asyirati Khalidu ibn walid Sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaik-baik saudara kerabat Adalah Khalid ibn walid Ini pujian yang luar biasa dari Rasulullah s.a.w. Ruas TV Rutin walaupun sedikit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatalil alamin Allahumma iftahlana kulubana Wa alhimna rushdana Wahdina sirataka al-musta'kim Inna nas'aluka ilman nafi'an Wa imanan thabitan Wa yakinan rasikan Wa kalban khashi'an Wa lisanan thakiran Wa risqan halalan tayiban Wa amalan salihan mutakobbala Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala Atas karunia umur yang Allah berikan kepada kita Karunia kesihatan pada setiap kita Sehingga kita bisa bersuah kembali di media yang kita cintai ini Ruas TV Untuk sama-sama bertafakku fiddin Mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan sunnah-sunnah rasulillahi salallahu alaihi wasalam Khususnya yang berkaitan dengan Orang-orang pilihan di sekitar Rasulullah salallahu alaihi wasalam Yaitu para sahabat yang mulia Pemirsa sekalian Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tak lupa juga Kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kita Kepada Sayyiduna Muhammad salallahu alaihi wasalam Khairu khalkillah Makhluk terbaik Yang Allah ciptakan Kudwa tunai yang merupakan teladan Sekaligus inspirasi dalam kehidupan keseharian kita Untuk keselamatan kita di dunia Terlebih lagi nanti di akhirat insya'allahu ta'ala Pemirsa sekalian A'azzakumullah Pada kesempatan ini Kembali kita akan melanjutkan Pembahasan kita seputar Para sahabat Yang ada Di sekitar Rasulullah salallahu alaihi wasalam Yang menjadi Teman berjuang Rasulullah salallahu alaihi wasalam Menyebarkan agama yang mulia ini Kali ini kita akan membahas satu sosok yang istimewa Sahabat yang tidak asing di telinga kaum muslimin Sahabat yang dijuluki sebagai Saifullahil Maslul Sebagai pedang Allah subhanahu wa ta'ala Yang terhunus Beliau adalah Khalid Ibnul Walid Radiallahu ta'ala anhu Beliau lengkapnya bernama Khalid Ibnul Walid Ibnul Mugira Al-Qurashi Khalid Ibnul Walid Ibnul Mugira Al-Qurashi Beliau berasal dari Suku Quraish Sama dengan Rasulullah salallahu alaihi wasalam Masih memiliki Pertalian darah Sama-sama merupakan Keturunan Quraish Al-Makhzumi Beliau dari Klan Bani Mahzum Kalau Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dari Bani Hashim Ada pun Khalid Ibnul Walid Dari Bani Mahzum Beliau Al-Makki Orang yang lahir Dan besar Di kota Makkah Al-Mukarramah Beliau berkunia dengan Abu Sulaiman Ini diantara Yang biasa dilakukan Oleh orang-orang Arab Yaitu memiliki kunia Abu Fulan Abu Fulana Ummu Fulan Ummu Fulana Ada pun sahabat yang mulia ini Khalid Ibnul Walid Beliau berkunia dengan Abu Sulaiman Saifullahi ta'ala Beliau dijuluki sebagai Pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala Wafarisul Islam Kesatrianya Islam Walayithul Masyahid Dan beliau dijuluki Sebagai laif Laif itu serigalah Ini menunjukkan Bagaimana Perkasanya Bagaimana sosok Khalid Ibnul Walid Dalam panggung sejarah kaum muslimin Beliau juga dijuluki sebagai Al-Imam Al-Amir Al-Kabir Sebagai pemimpin besar Ya karena Sepanjang karir kehidupan beliau Ya beliau itu menonjol sebagai Panglima Ka'idul Mujahidin Ya sebagai Seorang Panglima Khalid Ibnul Walid Fil Jahiliya Qobla Islam Wa fi muqaddimati Juyushil Al-Kufri Al-Muharibati Al-Islam Wal-Muslimin Dahulu Sebelum Khalid masuk Islam Ia merupakan Di antara orang yang Memusuhi Islam Atau bahkan Ia menjadi lawan Dari Rasulullah S.A.W Ya Sebagaimana yang terkenal Dalam perang Uhud Ya saat itu Khalid Ibnul Walid Belum masuk Islam Ya beliau menjadi lawan Dari kaum muslimin Ya Khalid Ibnul Walid Berada di pihak Di pihak musuh Bersama dengan orang-orang Quraish Ya orang-orang Quraish Saat itu Ya Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah S.W.T Dahulu Ia sudah merupakan Seorang pemimpin Ya Seorang Panglima Tetapi berada Dalam pihak Ya Lawan daripada Daripada kaum muslimin Ya Tumma Hahuwa Fitori Kihi Minal Makkah Ilal Madina Li Yuslim Ya Hingga pada suatu waktu Khalid Ibnul Walid ini Berjalan Ya Ia tinggalkan kampung halamannya Mekka Al-Mukarramah Menuju ke Madina Untuk mengikrarkan Keislaman Ya Meskipun dahulu Ia lawan Meskipun dahulu Ia orang yang memusuhi Kaum muslimin Tetapi ternyata Pada satu titik Kehidupannya Ia menyadari Ternyata apa yang Dilawannya ini Adalah kebenaran Apa yang dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Adalah Adalah Kebenaran Allah melapangkan Dadanya Untuk menerima Islam Allah memberikan Hidayah Kepada Khalid Ibnul Walid Untuk menerima Islam Hal ini Sebagai mana Yang diriwayatkan Oleh Amr Ibnul As Tentang Bagaimana Islamnya Khalid Beliau mengatakan Saya meninggalkan Afrika Kata Amr Ibn As Habasha Setelah ketemu Dengan Najasyi Yang saat itu Justru kemudian Amr Ibn As Ini didakwati Oleh Najasyi Raja Habasha Raja Afrika Untuk masuk Islam Dan beliau pun menerima Ajakan Najasyi Ia bersedia Masuk Islam Amr Ibn As Bersedia masuk Islam Dan ia Mau Untuk bersyahadat Di depan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Maka dari Afrika Ia berangkat Menuju ke Madinah Untuk Berikrar Bersyahadat Di depan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Falakitu Khalidal Ibn Walid Wahua Mukbilun Min Mekah Ternyata di jalan Kata Amr Ibn As Saya ketemu dengan Khalid Ibn Walid Yang datang Dari Arah Mekah Jadi Amr Ibn As Amr Ibn As Dan Khalid Ibn Walid Ketemu di jalan Menuju ke Madinah Amr Ibn As Datang dari Afrika Dari Habasya Sementara Khalid Datang dari Mekah Waskipun sama-sama Orang Mekah Tapi sebelumnya Amr Ibn As Ini didakwahi Oleh Raja Raja Afrika Ini yang unik Dan sudah pernah kita bahas Pada pertemuan sebelumnya Bagaimana Uniknya Kisah keislaman Amr Ibn As Ia bukan didakwahi Langsung oleh Para sahabat Tetapi Justru didakwahi oleh Raja Afrika Yang ada di Etopia Di Habasya Saat itu Di tengah jalan Beliau ketemu dengan Khalid Yang sama-sama Tujuannya Ingin ke Madinah Maka Fakultu Amr Ibn As Mengatakan Aina ya Aba Sulaiman Mau kemana Wahai Abu Sulaiman Mau kemana Wahai Wahai Khalid Kemudian Lalu Khalid Ibn Walid Mengatakan Wallahi Demi Allah Laka distaqamal Mansim Aitabayanat Tariq Demi Allah Wahai Amr Sungguh Sudah Jelas Jalannya Wa inna Rajula Sesungguhnya Orang itu Lanabi Adalah betul-betul Nabi Maksudnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adhabu Wallahi Uslimu Wahatta Mata Saya datang Ke Madinah Untuk Menemui beliau Menemui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengikrarkan Syahadat Lalu Amr Amr bin As Mengatakan Wallahi Majitu Illa Li Uslim Demi Allah Saya juga Datang Ke sana Ingin Berangkat Ke Madinah Ini Untuk Mengikrarkan Syahadat Jadi Ini Dua orang Yang ketemu Di jalan Dengan Tujuan Yang sama Sama-sama Ingin Ke Madinah Sama-sama Ingin Mengikrarkan Syahadat Di depan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka kami Sampai Di Madinah Dan Keduanya Pun Bersyahadat Di depan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Khalid Ibn Alayhi Bersyahadat Dan Beliau Pun Juga Berbaiat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Janji Setia Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi pelajaran Bagi kita Ya Betapapun mungkin Kita pernah Memusuhi Sesuatu Ataukah Memiliki masa lalu Yang kelam Ya Selama kita masih hidup Selama itu Pintu Taubat Allah Bukakan Untuk kita Untuk kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kulia Ibadiyalladzina Asrafu Ala Anfusihim La Taqonatu Mir Rahmatillah Katakanlah Kepada hamba-hambaku Yang melampaui Batas Yang Sudah putus asa Dengan dirinya sendiri Yang merasa Orang sepertinya Tidak mungkin Diampuni lagi Dosanya Saking banyaknya Dosa yang ia Lakukan Saking kelamnya Masa lalunya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Taqonatu Mir Rahmatillah Jangan Berputus asa Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Semua dosa Dosa Apapun itu Jamaah Sekalian Selama kita Betul-betul Ingin kembali Menyadari Kesalahan kita Di masa lalu Mungkin kita Pernah Berdosa Pernah terlibat Melakukan ini Dan itu Tapi kalau kita Ingin betul-betul Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak pernah Menutup pintunya Kecuali Pada dua Kondisi Yaitu Pada saat Nyawa kita Sudah dicabut Malam Yugarjir Selama Nyawa kita Belum Ditenggerokan Belum Dicabut Maka selama itu Masih kita Memiliki Kesempatan Untuk Bertawbat Yang kedua Selama matahari Belum terbit Dari Arah Barat Selama matahari Belum terbit Dari Arah Barat Atau selama dunia Belum kiamat Maka selama itu Kita masih memiliki Kesempatan Untuk Bertawbat Untuk Merubah Hidup kita Menjadi Lebih baik Untuk Mempersiapkan Bekal kita Menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menebarkan Kebajikan Kebajikan Kebaikan Kebaikan Kepada Kepada Sesama Dan inilah Pelajaran pertama Yang kita bisa Petik Dari Perjalanan Khalid Ibnu Walid Bagaimana Yang dahulu Beliau Menjadi lawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lawannya Komuslimin Di Perang Uhud Sampai Berapa banyak Sahabat Rasulullah Yang gugur Di Perang Uhud Termasuk Paman beliau Termasuk Sahabat terdekat Beliau Mus'ab Ibnu Umair Radiyallahu Ta'ala Anhu Dan sahabat-sahabat Yang lainnya Tetapi Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendaki Kebaikan Memberikan Hidayah Kepada Hambanya Maka Tidak ada Yang bisa Menghalanginya Jamaah sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang Dahulu Memusuhi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Lawannya Kau Muslimin Justru Berbalik Menjadi Pembela Utama Kau Muslimin Bahkan Menjadi Panglima Kau Muslimin Saat itu Di antara Keutamaan Manakib Dari Khalid Ibn Walid Radiyallahu Ta'ala Anhu Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Akhbar Annahu Saifu Min Suyuf Allah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengabarkan Bahwa Khalid Ibn Walid Adalah Pedang Dari Pedang Pedang Allah Subhanahu Wata'ala Pembela Islam Bagaimana Kisahnya Jemaah Sekalian Kisahnya Terjadi Pada Peristiwa Perang Mu'tah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Amanah Kepemimpinan Kepada Sahabatnya Yang Sejumlah Tiga Ribu Orang Rasulullah Menunjuk Pemimpin Mereka Yaitu Zaid Bin Harithah Radiyallahu Ta'ala Anhu Yang merupakan Hib bin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Anak Angkat Beliau Orang Orang Yang sangat Dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Bedah Dengan Kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Merencanakan Plan B Dan C Kalau nanti Zaid bin Harithah Ini Gugur Maka Yang Menggantikannya Adalah Ja'far Bin Abi Talib Sepupu Beliau Nanti Kalau Ja'far Gugur Maka Yang Menggantikannya Adalah Abdullah Bin Ruaha Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Menyiapkan Plan A Plan B Dan Plan C Pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ternyata Pasukan yang 3000 ini Ketemu dengan Pasukan Romawi Yang jumlahnya 200.000 Jamaah Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasukan yang Tidak Berimbang 3000 Komuslimin Menghadapi 200.000 Pasukan Orang-orang Romawi Imperium Besar Saat itu Karena mereka Sudah ketemu Terjadilah Peperangan Tersebut Dan Sebagaimana Pesan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Madinah Menyampaikan Bagaimana Terjadinya Perang Bahwa Sekarang Kepemimpinan Berada Di Tangan Zaid Bin Harithah Dan beliau Gugur Dengan ini Dan itu Kemudian Sahabat Di Madinah Itu Seperti Melihat Bagaimana Terjadinya Perperangan Di Muqtah Tersebut Sebagaimana Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Sekarang Kepemimpinan Beralih Kepada Ja'far Bin Abi Talib Saat Kepemimpinan Berada Di Tangan Ja'far Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Menyebutkan Ja'far Pun Gugur Kepemimpinan Beralih Kepada Abdullah Bin Rawaha Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyampaikan Hal ini Di Madinah Dan Ternyata Abdullah Bin Rawaha Pun Gugur Sementara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Menunjuk Panglima Yang keempat Pemimpin Yang keempat Ja'far Dan Abdullah Bin Rawaha Saat itu Komuslimin Bingung Siapa yang akan Menggantikan Abdullah Bin Rawaha Lalu saat Itulah Tampil Khalid Ibn Walid Mengambil Alih Kepemimpinan Dan Ia Berhasil Menyelamatkan Komuslimin Dari Gempuran Besar Orang-orang Romawi Meskipun Jumlah Mereka Lebih Kecil Tetapi Relatif Khalid Ibn Walid Berhasil Mengimbangi Orang-orang Romawi Tersebut Dan Di Madinah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Rasulullah Mengatakan Di Madinah Sekarang Bendera Kepemimpinan Di tangan Saifun Min Suyuf Di tangan Pedang Dari pedang-pedang Allah Subhanahu Wata'ala Maka orang Yang ada Di Madinah Penasaran Siapa Yang dijuluki Sebagai Pedang Pedang Dari pedang-pedang Allah Subhanahu Wata'ala Maka semua orang Penasaran Setelah Kembali Dari Perang Muqtah Ini Barulah Diketahui Ternyata Yang dimaksud Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Khalid Ibn Walid Radiyallahu Ta'ala Anhum Setelah mereka Kembali Ditanya Siapa yang menjadi Pemimpin Keempat Ya Karena tadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Pasca gugurnya Abdullah Bin Ruaha Sekarang Yang mengambil Ali kepemimpinan Adalah Pedang dari Pedang-pedang Allah Rasulullah Tidak menyebutkan Namanya Siapa Sehingga Sahabat Penasaran Setelah mereka Kembali Ke Madinah Barulah Mereka Tau Bahwa Yang dimaksud Dari Pedang-pedang Allah Adalah Sayyiduna Khalid Ibn Walid Radiyallahu Ta'ala Anhu Kemudian Jamaah Sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah berdoa Allahumma Huwa Sayyifun Min Suyu Fika Fansurhu Ya Allah Ia merupakan Pedangmu Maka Tolonglah Ia Ini diantara Keutamaan Beliau Beliau Didoakan Khusus Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Ya Allah Khalid itu Adalah Pedangmu Maka Tolonglah Ia Sejak saat itu Khalid itu Selalu dipanggil Khalid Sang pedang Sang pedang Allah Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan La Tu'zu Khalid Ya Jangan Kalian Mengganggu Khalid Fa Innahu Saifun Min Suyu Fillah Karena Sesungguhnya Ia adalah Pedangnya Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang memberikan Gelar ini Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Thanian Wa min Manakibihi Kurbuhu Minan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di antara Keutamaan dari Khalid Ibn Walid Adalah Dekatnya Beliau Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memiliki Kedekatan Dengan Khalid Ya Karena Khalid ini Merupakan Kemanakan Dari Maimunah Isteri beliau Isteri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Biasa Kalau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Berkunjung Ke rumah Maimunah Ke rumah Isterinya Ia membawa Serta Khalid Ibn Walid Ya Sebagaimana Yang diriwayatkan Oleh Ibn Abbas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Berkunjung Ke rumah Istri beliau Maimunah Bint Harif Dan Ia membawa Serta Khalid Ibn Walid Dan Abdullah Bin Abbas Kedua-duanya Merupakan Kemanakan Dari Maimunah Bint Harif Merupakan Kemanakan Dari Istri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Rasulullah Membawa Keduanya Untuk Berkunjung Ke rumah Ke rumah Istrinya Maimunah Itu Merupakan Paman Atau Bibik Dari Khalid Dan Abdullah Bin Abbas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dihidangkan Kepada Beliau Oleh Maimunah Lahmudob Bin Daging Dob Dob Ini Kadal Gurun Yang biasa Dimakan oleh Orang Arab Sejak dahulu Dan itu Yang dihidangkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Diantara Makanan Yang halal Dalam Pembahasan Tentang Sunnah Takririyah Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Melarang Sahabatnya Untuk Memakan Kadal Gurun Tersebut Dob Itu Karena Kadal Ini Bukan Seperti Kadal Di Tempat Kita Yang Kadang Makan Bangkai Ada pun Kadal Gurun Itu Herbivora Rasulullah Tersebut Tersebut Kadal Omnivora Atau Karnivora Ada pun Dob Ini Halal Dan Ia memakan Dedaunan Herbifora Bukan pemakan Pemakan bangke atau pemakan daging Rasulullah SAW Kebiasaan beliau Waka'ana Rasulullah SAW La yakulu syai'an hatta Ya'lamamahu Rasulullah itu kadang tidak makan sesuatu Sampai beliau tahu apa ini Kemudian Faqala ba'dun niswa Wanita-wanita yang ada di rumah Maimunah Kemudian mengatakan Apakah kau tidak memberitahukan Rasulullah SAW tentang makanan tersebut Mesti Rasulullah tahu apa Apa itu Wanita ini pun mengabari Kepada Rasulullah SAW Bahwa hidangan tersebut Adalah daging Daging dob Dan Rasulullah SAW kemudian Tidak berkomentar apa-apa Dan meninggalkan makanan Makanan tersebut Faqala Khalid Maka Khalid Ibn Walid Yang menemani Rasulullah SAW Bertanya kepada Rasulullah A haramun huwa ya Rasulullah Ya Rasulullah apakah ini haram Sampai engkau tidak Tidak memakannya Kuala la Tidak Ini menunjukkan halalnya dob itu Rasulullah Menyanggah tadi Atau menjawab pertanyaan Khalid Saat Khalid bertanya Apakah ini haram ya Rasulullah Sampai engkau tidak Tidak memakannya Tetapi Rasulullah Maka katakan Tidak Ini tidak haram Ini halal Tetapi Orang-orangku Kaumku itu Tidak biasa makan Yang seperti ini Rasulullah SAW Tidak biasa makan Yang seperti itu Dan beliau Orang yang tidak Senang mengomentari Makanan Mengomentari negatif Makanan Kalau beliau tidak suka Beliau diam Beliau tinggalkan Tidak dikomentari Tidak dicelah Dan seterusnya Rasulullah hanya diam saja Dan ini akhlak yang sangat mulia Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Terutama adab Terkait dengan makanan Kalau mungkin ada makanan yang kurang berkenan Kita tidak suka Makan tidak usah dijelek-jelekkan Tidak usah dikomentari negatif Kalau tidak suka Tinggalkan saja Dan itu yang Bisa kita teladani Dari Rasulullah SAW Bukan karena Makanan tersebut haram Tetapi Beliau tidak terbiasa Makan makanan yang seperti itu Sebagaimana Sebagaimana Kita pemirsa dimuliakan Allah SWT Ada mungkin makanan-makanan Yang tidak haram halal Tetapi kita tidak Tidak memakannya Tidak terbiasa memakan Yang seperti itu Bagi sebagian orang Mungkin ada yang biasa Makan kelinci Tetapi bagi sebagian yang lain Itu tidak biasa baginya Bagi sebagian orang Mungkin biasa ia makan kuda Tapi Belum tentu Bagi orang lain Ia terbiasa makan Makan kuda Bagi sebagian orang Ada yang menjadikan Belalang itu Misalnya sebagai cemilan Tapi Belum tentu Orang lain terbiasa Terbiasa dan Mau makan yang seperti itu Itu pun yang terjadi Pada Rasulullah SAW Beliau Tetap mempersilahkan sahabatnya Tetap mempersilahkan sahabatnya Untuk makan Ada pun beliau Memilih untuk diam Dan meninggalkan makanan tersebut Karena beliau Tidak terbiasa Dengan Makan Daging Biawak gurun itu Atau Kadal gurun tersebut Dan ini menunjukkan Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Betapa dekatnya Rasulullah SAW Dengan Khalid Ibn Walid Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW Bersama dengan Khalid dan Ibn Abbas Pernah mengunjungi Maimunah Bibik Khalid Istri Rasulullah SAW Dan kemudian Dihidangkan kepada beliau Laban Susu Setelah Rasulullah SAW Minum dahulu Mulai meminum dari susu itu Giliran Rasulullah ingin membagi Susunya itu kepada sahabatnya Karena yang ada di kanannya itu adalah Abdullah bin Abbas Seharusnya dalam adab Islam itu Didahulukan yang kanan Cuma yang kiri ini lebih senior Abdullah bin Abbas Ada di kanan Sementara Khalid ada Ada di kirinya Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW Bertanya kepada orang yang ada di kanannya Yaitu sepupu beliau Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Beliau mengatakan Minuman ini adalah milik Mugiliranmu sekarang Kalau engkau mau Engkau setuju Maka kita bisa dahulukan Dahulukan Khalid Karena ia lebih tua Ia lebih senior Tapi Ibn Abbas mengatakan Ma'uthiru ala su'ri Rasulullah SAW Ahada Ya Rasulullah SAW Tidak mau mendahulukan orang lain Untuk meminum dari sisamu Kenapa jamaah sekalian Kenapa jamaah sekalian Karena susu sisa Rasulullah SAW Itu mengandung Mengandung keberkahan Apa saja yang merupakan peninggalan Rasulullah SAW Itu mengandung keberkahan Sisa minum beliau Bahkan bekas tempat minum beliau Itu diambil Oleh para sahabat Disimpan untuk diambil berkahnya Apalagi sisa air minumnya Yang asalnya dalam perkara dunia Perkara makan dan minum Perkara pakaian Mendahulukan orang lain Itu yang lebih afdol Itu yang lebih utama Berbuat ishar Kepada saudara kita Mungkin ada yang lebih butuh makanan Ada yang lebih butuh bantuan Ada yang lebih butuh pakaian Maka kita bisa mendahulukan mereka Tetapi untuk permasalahan ibadah Dan keberkahan Maka kita berfasta bi kul khairat Kita berlomba-lomba untuk Mendapatkan Atau beribadah sebanyak-banyaknya Dan mendapatkan keberkahan sebanyak-banyaknya Maka pada kasus ini Ibnu Abbas tidak ingin mendahulukan Khalid Karena ini menyangkut keberkahan Ini bukan susu biasa Sekiranya ia sekedar air putih biasa Atau susu biasa Ibnu Abbas mungkin akan mendahulukan Khalid Karena begitulah dalam perkara dunia Lebih dianjurkan untuk mendahulukan orang lain Tetapi ini bukan susu biasa Ini bukan air minum biasa Yang merupakan sisa Rasulullah SAW Yang mengandung keberkahan Ini jamaah sekalian yang dimulihakan Allah SWT Menunjukkan Seringnya Khalid bersama dengan Rasulullah SAW Berkunjung ke rumah Ke rumah bibi beliau Thalithan diantara menakib beliau Adalah khaufuhu minallahi azza wa jal Adalah takutnya Khalid Kepada Allah SWT Dan ruju'uhu ilal haq Dan kalau beliau tahu beliau salah Beliau tidak segan Tidak gengsi untuk Meralat Sikap dan ucapan beliau Yakulu Khalid Ibnul Walid Khalid Ibnul Walid mengatakan Kana bayni wa bayna Ammar bin Yasir kalam Pernah terjadi Masalah denganku dengan Ammar bin Yasir Pernah terjadi masalah antara aku dan Ammar bin Yasir Kata Khalid Fa'aglavtu lahu fil qawl Hingga kemudian Kata Khalid Perkataanku pun keras Kepada Kepada Ammar Fantala ka Ammarun yashkuni ilan Nabi SAW Maka Ammar itu Datang kepada Rasulullah SAW Dan melaporkanku Qal faj'a Khalidun Wahuwa yashkuhu ilan Nabi SAW Dan datanglah Datanglah Khalid Qal faj'a la yuglithu lahu Wa la yaziduhu illa gilzah Sampai di sana Di depan Rasulullah SAW Khalid ini tambah marah Ia semakin memarahi Ammar bin Yasir Di depan Di depan Rasulullah SAW Wa nabiyu SAW Sakit Saat itu Rasulullah SAW hanya diam saja Melihat Mendengar bagaimana Khalid memarahi Ammar bin Yasir Padahal Ammar ini sudah datang Untuk melaporkan bagaimana dulu Sikapnya Khalid kepadanya Lalu Rasulullah SAW Itu tidak ngomonglah Ya tak kalam Rasulullah hanya diam saja Faba ka Ammar Hingga kemudian Ammar bin Yasir Menangis di depan Rasulullah SAW Lalu kemudian Ammar mengatakan Ya Rasulullah Alatara Ya Rasulullah Engkau lihat sendiri Bagaimana Khalid memperlakukanku Kemudian Rasulullah SAW Mengangkat kepalanya Mengangkat pandangannya Dan mengatakan Siapa yang memusuhi Ammar Maka Allah akan memusuhinya Siapa yang membenci Ammar Maka Allah juga akan Akan membencinya Ini membuat Khalid kaget Rasulullah SAW menyebutkan Siapa yang memusuhi Ammar bin Yasir Maka Allah juga akan memusuhinya Siapa yang membenci Ammar bin Yasir Maka Allah juga akan Allah juga akan membencinya Maka saya pun langsung Keluar Maka tidak ada sesuatu yang paling saya harapkan Paling saya kejar Kecuali ridonya Ammar Kemudian ketemu dengan Ammar Khalid minta maaf Ammar pun kemudian ridonya Memaafkan Memaafkan Khalid Ibnul Ibnul Walid Beliau tidak gengsi Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT Beliau tahu Ternyata saya salah Saya salah memusuhi Ammar Saya salah memarahi Ammar Saya salah membenci Ammar Maka beliau Betul-betul Mengejar Maafnya Ammar Hingga beliau mengatakan Tidak ada sesuatu yang paling saya harapkan Saat itu Kecuali maaf dan ridonya Ridonya Ammar Setelah beliau ketemu Ammar Beliau pun minta maaf Dan Ammar Ibn Yasir Kemudian memaafkan Memaafkan Khalid Ibnul Walid Kadangkala pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Orang itu tahu Ia berada Dalam Kesalahan Dan ia sadar akan kesalahannya Tapi gengsi ia untuk minta maaf Gengsi ia untuk rujuk Rujuk pada kebenaran Apakah karena jabatannya Apakah karena posisinya Minta maaf kepada orang yang ada di bawahnya Bawahannya Ya padahal Senantiasa berada dalam kesalahan Tidak merujuk pada kebenaran Itu tentu saja Semakin menumpuk kesalahan itu Kesalahan itu sendiri Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Di antara Keutamaan Khalid Ibnul Walid Adalah pujian Rasulullah SAW Kepadanya Kata Rasulullah SAW Ni'ma Abdullah Hatha Sebaik-baik Hamba Allah SWT Adalah ini Maksudnya adalah Khalid Ibnul Walid Bahkan beliau mengatakan Ni'ma Abdullah Wa ahul asyirati Khalid Ibnul Walid Sebaik-baik Hamba Allah SWT Dan sebaik-baik Saudara kerabat Adalah Khalid Ibnul Walid Ini pujian yang luar biasa Dari Rasulullah SAW Kalau saja kita mendapatkan Pujian dari manusia biasa Kita sudah Betapa gembiranya Maka bagaimana lagi Kalau yang memuji kita Adalah Rasulullah SAW Orang yang kata Allah Orang itu Rasulullah SAW Itu tidak pernah Berkata sesuai dengan Hawa nafsunya Apa yang keluar dari Lisan beliau Dari sikap beliau Itu adalah wahyu dari Dari Allah SWT Dan Khalid Ibnul Walid Mendapatkan pujian Yang sangat agung Dari Rasulullah SAW Sebagai Hamba Allah yang terbaik Wa ahul asyirah Saudara kerabat Yang baik Khalid Ibn Ibnul Walid Saya kira ini Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Pelajaran yang bisa Kita petik Dari Khalid Ibnul Walid Seorang yang dahulunya Memusuhi kaum muslimin Menjadi lawan Dari Rasulullah SAW Akan tetapi Allah memilih Ia Allah memberikan Hidayah kepadanya Hingga ia pun Menjadi orang dekat Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW Memujinya dengan Pujian yang sangat Indah sekali Ini yang menjadi Pelajaran bagi kita Bahwa setiap kita Selama kita masih hidup Kita masih memiliki Peluang untuk terus Memperbaiki diri kita Untuk memperbaiki Kualitas hidup kita Sebelum akhirnya Kita pamit Meninggalkan dunia ini Kita membawa jejak-jejak Kesolehan Kita membawa jejak-jejak Kebajikan Di atas permukaan Bumi ini Kepada Sesama Makhluk Allah SWT Mudah-mudahan Ada manfaatnya Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Wassalillahumma Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Salim Wa Akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!